Halo guys, berjumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengganti sandi angka menjadi pola di HP Oppo A1K. Berikut adalah caranya. Pertama, kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita cari wajah dan kode fast. Nah, kemudian di sini ada pilihan sandi layar kunci, kode sandi privacy. Kemudian di bagian bawah ada pilihan wajah. Nah, di sini kita pilih yang atas, sandi layar kunci. Nah, masukkan sandi angka yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian di sini ada pilihan, matikan sandi, ubah sandi. Nah, ini kita pilih yang kedua, ubah sandi. Nah, masukkan sandi yang sebelumnya kita buat. Kemudian di sini kita masuk, di sini ada masukkan kode fast baru. Nah, di sini di bawahnya ada pilihan metode enkripsi lainnya. Kemudian kita klik yang ini. Nah, di sini keluar pilihan. Empat pilihan kode pola, sandi angka 4 digit, kode fast numeris 4 sampai 16 angka, kemudian kode fast alpha numeris 4 sampai 16 karakter. Nah, kita mau mengubahnya ke pola, maka kita klik yang kode pola. Nah, di sini keluar 9 titik ya, untuk membuat pola. Nah, gambar pola yang baru, sambungkan paling sedikitnya 4 titik. Ini sebagai contoh saja, saya buat yang sederhana ya. Saran saya sih kalau membuat kunci pola, yang susah tapi gampang diingat gitu ya. Nah, ini saya mau bikin yang buat contoh saja yang gampang. Kemudian verifikasi pola baru, buat tadi seperti yang tadi. Buat verifikasi. Nah, di sini keluar notifikasi, masukkan alamat email untuk meriset kode sandi. Kalau, kalau Anda terlupa, nah saran saya sih kalau seumpamanya ini diisi aja ya alamat emailnya, biar buat dicegah suatu saat. Kalau seumpamanya kita lupa, kita bisa merisetnya menggunakan email. Dengan catatan, kita juga harus ingat untuk sandi emailnya juga ya. Nah, jangan sampai lupa, berubahnya lupa nanti ya, celaka. Ini saya klik batal saja ya. Nah, ini kita coba apakah untuk sandi angkanya sudah berubah menjadi sandi pola. Saya coba kunci ya. Nah, sekarang dia berubah menjadi pola. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Klik like jika kalian suka dan klik dislike jika tidak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.